Kitab Samuel yang pertama, pasal 12 Samuel berbicara tentang raja Samuel berkata kepada semua orang Israel Aku telah melakukan segala permintaanmu dan mengangkat seorang raja atas kamu Sekarang seorang raja akan memimpin kamu Usiaku telah lanjut, rambutku sudah memutih Anak-anakku ada di antara kamu Sejak muda hingga sekarang, aku memimpin kamu Aku berdiri di sini Jika aku telah melakukan hal-hal yang salah Katakanlah itu di hadapan Tuhan dan raja yang diurapi Pernahkah aku mencuri lembu atau keledai milik seseorang? Siapakah yang pernah kulukai hatinya atau menipunya? Dari siapakah pernah kuterima uang atau sepasang sepatu untuk menutup mata terhadap sesuatu yang salah? Jika pernah kulakukan salah satu dari hal-hal itu, aku akan memperbaikinya Orang Israel menjawab Tidak, engkau tidak menipu atau menekan kami atau mengambil milik kami Samuel berkata kepada orang Israel Tuhan dan raja pilihannya menjadi saksi hari ini Bahwa tidak ada apapun dalam tanganku Mereka menjawab Benar, Tuhan adalah saksi Kemudian kepada bangsa Israel Samuel mengatakan Tuhan menjadi saksi Tuhanlah yang telah memilih Musa dan Harun Dan memimpin nenekmu yang mu keluar dari Mesir Oleh karena itu Berdirilah di sini Aku akan mengatakan hal-hal yang baik yang telah diperbuat Tuhan bagimu Dan bagi nenekmu yang mu Ketika Yaakub datang ke Mesir Nenekmu yang mu berseru-seru kepada Tuhan minta tolong Karena tekanan hidup yang dialami mereka dari bangsa Mesir Tuhan mengirim utusannya Musa dan Harun yang membebaskan dan membawa mereka keluar dari Mesir Kemudian menempatkan mereka menetap di tempat ini Namun, nenekmu yang mu lupa kepada Tuhan Allah mereka Yang menyerahkan mereka kepada Sisera Panglima tentara di Hazor Lalu ke dalam tangan orang Filistin Dan Raja Moab Yang berperang melawan mereka Mereka berteriak memohon kepada Tuhan Kami telah berdosa dengan meninggalkan Tuhan Lalu beribadat kepada Dewa Baal Dan Dewi Ashtoret Tetapi, lepaskanlah kami dari musuh kami Maka kami mengabdi kepadamu Kemudian Tuhan mengutus Yeruba'al, Barak, Yeftah, dan Samuel Dan membebaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu Sehingga kamu hidup kenteram Ketika kamu melihat Nahas, Raja Amon Maju mendekati kamu Kamu berkata kepadaku Tidak, kami meminta seorang Raja memerintah atas kami Padahal Tuhan adalah Raja-Mu Sekarang, inilah Raja yang kau pilih Yang kamu minta Tuhan menetapkan Raja ini bagimu Kamu harus takut kepada Tuhan dan menghormatinya Mengabdi kepadanya Dan menaati segala perintahnya Jangan melawannya Kamu dan Raja yang memerintah atas kamu Harus mengikut Tuhan Allah-Mu Jika kamu melakukannya Allah akan menyelamatkan kamu Jika kamu tidak mematuhi Tuhan-Mu Dan kamu melawan Tuhan Maka Ia melawan kamu Tuhan akan membinasakan kamu dan Raja-Mu Sekarang tinggal diam Dan saksikan perkara besar Yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu Sekarang berdirilah terus Dan lihatlah perkara besar Yang dilakukan Tuhan di depanmu Sekarang musim menuai gandum Aku akan berdoa kepada Tuhan Dan memohon kepadanya Supaya didatangkan guntur dan hujan Lalu kamu sadar Betapa besarnya kejahatan Yang telah kamu perbuat terhadap Tuhan Dengan meminta seorang Raja atas kamu Jadi Berdoalah Samuel kepada Tuhan Dan hari itu juga Tuhan mendatangkan guntur dan hujan Semua orang saat itu sangat ketakutan pada Tuhan dan Samuel Mereka memohon kepada Samuel Berdoalah kepada Tuhan Allahmu untuk hamba-hambamu ini Supaya kami tidak mati Karena kami sudah menambah atas dosa kami Suatu kejahatan Yaitu meminta seorang Raja Jawab Samuel Jangan takut Memang kamu telah melakukan semua kejahatan itu Namun jangan kamu menjauhkan dirimu dari Tuhan Tetapi beribadatlah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu Janganlah memuja berhala Berhala itu tidak dapat menolong kamu Apalagi menyelamatkan kamu Berhala-berhala itu tidak berarti sama sekali Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya demi namanya Sebab Tuhan berkenan menjadikan kamu umatnya Dan aku tidak pernah berhenti berdoa bagi kamu Jika aku berhenti berdoa bagi kamu Maka aku berbuat dosa terhadap Tuhan Aku akan terus mengajarkan kepadamu Cara yang terbaik untuk hidup yang benar Dan hormatilah Tuhan Sungguh-sungguhlah beribadat kepadanya Dengan sepenuh hatimu Ingatlah akan perkara-perkara besar Yang telah diperbuatnya bagi kamu Jika kamu keras kepala Dan terus berbuat jahat Tuhan akan membuang kamu dan rajamu Seperti menyapu kotoran dengan sapu Terima kasih telah menonton!